Presiden Korea Selatan, Yun Suk-yul, menyalahkan China. Yun Suk-yul mengatakan China harus memenuhi tanggung jawab sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. China harus bertanggung jawab mengubah perilaku Korea Utara. Selain itu, China harus mencegah Korea Utara agar tidak mengembangkan senjata, rudal, dan nuklir. Yun Suk-yul mengatakan China memiliki kemampuan untuk mempengaruhi Korea Utara. Ia pun tak mau tahu cara apa yang dilakukan China agar bisa mempengaruhi negara yang dipimpin Kim Jong-un itu. Pasalnya, tindakan Korea Utara mengarah pada peningkatan pengeluaran pertahanan di negara-negara di sekitar kawasan termasuk Jepang, dan lebih banyak penempatan pesawat tempur dan kapal Amerika. China mempunyai kepentingan untuk melakukan upaya terbaik demi membujuk Korea Utara melakukan denuklirisasi. Di tengah tahun rekor untuk uji coba nuklir, Kim Jong-un mengatakan negaranya berniat memiliki kekuatan nuklir paling kuat di dunia. Jepat Korea Selatan dan Amerika Serikat mengatakan Pyongyang mungkin bersiap untuk melanjutkan uji coba bom nuklir untuk pertama kalinya sejak 2017. Tes nuklir Korea Utara membayangi beberapa pertemuan para pemimpin internasional pada bulan ini, termasuk konferensi kelompok atau KTTG20 di Bali yang telah dilakukan. Sehingga Yun Suk-yul menekankan Presiden China Xi Jinping untuk berbuat lebih banyak demi mengendalikan provokasi nuklir dan rudal Korea Utara. Sementara Xi juga mendesak Seoul untuk meningkatkan hubungan dengan Pyongyang. Sementara Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan kepada Xi bahwa China berkewajiban mencoba berbicara kepada Korea Utara. Pembicaraan ini guna mempengaruhi agar Kim Jong-un tidak melakukan uji coba nuklir ke-7. Namun Joe Biden malah meremehkan kemampuan China dalam melakukan pembicaraan tersebut.